Assalamualaikum selamat pagi kawan-kawan Nah ini kita lagi menuju Nariban RT2 RW7 Progawati Mungkit Magelang Ketempat Mas Ari Nugro Atau yang dikenal dengan Progofarm ya Nah berarti salah satu breeder ayam hutan Yang cukup populer dan Breeder ayam-ayam lainnya Nah kita cek nanti disana kawan ya Pokoknya ikuti terus Petualangan kita Terima kasih telah menonton Nah ini kawan-kawan Kita langsung Ketemu sama Harta karun yang ada di Mas Ari Nugro Nah ini di UC ayam hutan Hijau ya Untuk Mas Ari Nugro ini dia breeder ya Jadi telur-telurnya ini kebanyakan Hasil breedingan Beliau ya nanti kita lihat lainnya Barangkali kawan-kawan Sudah ada yang kenal Mas Ari Nugro Nah ini Mas Ari Nugro Beliau ini adalah peternak Ayam hutan yang cukup senior Nah ini salah satu Ayam hutan yang beliau breeding ya Ini pejantannya kawan-kawan Sangat jenak sekali ayamnya Cakep juga Bagi kawan-kawan yang tinggal Di seputar Magelang nanti bisa langsung meluncur ke tempat Mas Ari Nugro ya Di Progowati ya Nah ini ya Ini memang jenak banget kawan-kawan Ini mau makan di tangan lah Pokoknya ini sudah masternya Master ya Kalau Mas Ari Nugro itu ya Nah disini beliau juga Melayani jual beli ayam hutan ya kawan-kawan Karena saya rasa Orang se-Indonesia sudah banyak yang ambil di tempat beliau ya Untuk ayam hutan maupun untuk ayam hias maupun ayam-ayam lainnya ya Nah untuk ayam hutan yang sudah jenak Ini makannya sudah mau basah kawan-kawan Seperti ini ya Ini fur ya Kemudian ayamnya juga ini Tanda-tanda ayam tidak stress itu seperti ini kawan-kawan Artinya dia memang jenak total ya Kemudian mukanya ini Nah ini di los-los pun mau kawan-kawan Ini Cakep ya Mukanya ini kan Muka ini menunjukkan bahwa dia siap membuai petina-petinanya ya Breeding di tempat Mas Ari ini dengan sistem polier ya kawan-kawan Jadi diumbar lah untuk ayam hutan jantan ya Dengan ayam hutan betinanya Ini mentalnya cakep banget kawan-kawan Meskipun diumbar seperti ini Tapi karakter jenaknya tidak ini ya Tidak hilang ya Padahal biasanya kalau ayam hutan hijau yang sudah jenak Kemudian diumbar di polier Itu karakter alamiahnya akan muncul kawan-kawan Jadi tidak jenak lagi ya Tapi di tempat Mas Ari ini Biarpun diumbar Tapi masih tetap jenak Nah itu kan sangat keren banget Nah ini sedang proses pengenalan ya Ini Mas Ari Nugroho Mau Mau ngasih petina tambahan Nah ketika mau ngasih petina tambahan di kandang polier seperti ini kawan-kawan Ini paling tidak petina harus dikurung terlebih dahulu ya Tidak langsung dicampur gitu ya Biar kenalan terlebih dahulu Nah ini kan yang dikurung ini kan mau diumbar di jadikan satu ya Nah ini kemudian ada pejantan lagi kawan-kawan Nah ini memang pejantannya rata-rata di tempat Mas Ari Nugroho Ini memang jenak semua kawan-kawan ya Jadi sangat istimewa Sangat super sekali lah kalau bagi kita Nah Ternak rumahan ayam hutan seperti ini Juga bagian dari konservasi atau pelestarian di ini ya kawan-kawan Di rumah lah Karena kita melihat populasi ayam hutan itu semakin berkurang ya Jadi salah satu alternatifnya gerakan rakyat beternak ayam hutan ini Bagi saya ini bisa kita anjurkan bersama-sama kawan ya Meskipun banyak tantangan dan resiko ya untuk ayam hutan itu Cakep ayamnya Nah selain beternak ayam hutan Mas Ari juga ternak beberapa ayam hias Kemudian juga ada burung derkuku ya Ada bebek karolin dan mandarin juga Nanti coba kita cek ya kawan-kawan Nah ini pejantan muda ini Ini jinak juga Bahkan ayam hutan yang ada di tempat mas Ari ini ada yang diajak jalan-jalan kawan-kawan Nanti coba kita review ya Nah ini beliau sedang melatih ayam hutannya Jadi memang kalau untuk ayam hutan itu kuncinya harus telaten ya kawan-kawan Nah ini rutinitas yang dilakukan oleh mas Ari Nugroho Yang agar ayam hutannya bisa jinak Nah ini di tangannya ada pakan ya kawan-kawan Jadi memang ayam diterapi lapar seperti ini ya Kemudian dengan membawa pakan yang sering diberikan ke ayam hutan ini Kemudian ayam hutan ini akan mendekat Nah ini luar biasa sekali Beliau ini memang istimewa lah Semenjak kenal mas Ari Nugroho memang salut saya ya Dan beberapa kawan-kawan memang banyak yang belajar dari mas Ari Nugroho ya Jadi memang untuk ayam hutan dari kecil itu memang sudah dilatih Agar jinak ya kawan-kawan Tinggal nanti ketika semakin dia dewasa Jadi akan menyesuaikan Karena sudah terbiasa makan di tangan Sudah terbiasa di handling seperti ini Akhirnya kan akan ini Tidak kaget ya Berbeda dengan ayam hutan tangkapan Kalau untuk ayam hutan tangkapan memang prosesnya agak lama ya Untuk dijinakkan itu Tapi ya pada dasarnya semua ayam hutan Baik itu ayam hutan tangkapan Maupun ayam hutan hasil tetasan rumahan seperti ini Tetap kita apresiasi ya kawan-kawan Karena sama-sama ayam hutan Dan sama-sama ditujukan untuk pelestarian ya kawan-kawan Nah ini beberapa ayam mas Ari Nugroho Sebagian sudah ada yang laku kawan-kawan Untuk ayam-ayam yang diumbar ini Jadi memang untuk ayam hutan di Progofam ini kawan-kawan Memang spesialisnya seperti ini Mas Ari ya Melatih ayam hutan hijau Agar jinak umbaran seperti ini Layaknya ayam kampung ya Ini luar biasa lah mas Ari ini Salah satu pelatihan yang beliau lakukan Memang sejak kecil diumbar seperti ini Akhirnya ketika beranjak menjadi jago Menjadi diri akan sudah terbiasa Nah nanti silakan bagi kawan-kawan yang minat Untuk produk ayam hutan ya Yang di breeding oleh mas Ari Nugroho Nanti bisa langsung jabri ya Beliau ada di Mungkit Magelang kawan-kawan ya Nanti kita sertakan nomor telepon beliau nanti Nah ini ayamnya cakep-cakep Pokoknya sangat luar biasa lah Kita jadi pengen ngajak kawan-kawan Untuk main ke Progofam Melihat koleksi ayam hutan Dan beberapa ayam hias lainnya Dan di Progofam di Mas Ari ini Ada juga ayam hutan Sri Lanka kawan-kawan Nanti coba kita review Atau besok ya di video berikutnya ya Ini ayamnya cakep-cakep Ini keren ya Pengen banget punya ayam hutan hijau Bisa diumbar seperti ini ya Makanya itu kawan-kawan Paling tidak Dengan kita latihan Kita ini ya Maksudnya Terus berlatih Misalnya kadang kita pelihara ayam hutan hijau Karena beberapa hal Terus K.O. Itu kita jangan patah semangat Yang penting tetap optimis Ini pokoknya seru banget Ini di tempat Mas Ari Nih Kirahi ngasih pakan Nah ini ayamnya memang Sangat jenak sekali Oke untuk nanti kontak Mas Ari Ini kawan-kawan 085-629-44455 ya Kedepan nanti kita review lagi Para peternak-peternak rakyat Yang peternak dari desa Untuk kemajuan ayam-ayam di Indonesia ya Nah apa yang dilakukan Mas Ari ini Juga bagian dari Salah satu Mengkampanyekan Mengurangi satu angka pengangguran di Indonesia Nah semoga ke depan Semakin banyak lagi Para peternak rakyat Agar Ini kawan-kawan Kita bisa lebih mandiri lagi Kita Bisa lebih Mencukupi kebutuhan kita Sehari-hari lagi Nah ini ayam mutanya Oke Oke terima kasih banget Mas Ari Nugroho Sukses selalu Salam Rakyat Peternak I've got an itch I can't scratch I'm missing a piece that Completes a whole part of me An open wound scar to see Everybody come here gather round Welcome to the creek show The best in town What the hell's wrong with me I don't get along with anybody Honestly